Intro Ayah bunda sekalian Alhamdulillah saya bahagia sekali pagi hari ini di bulan syawal bulan peningkatan bulan untuk kita kembali lebih serius ya kembali kepada fitroh fitroh diri kita kembali mendidik fitroh anak-anak kita dan yang paling penting hari ini kita akan bahas itu fitroh keayah bundaan nah ini penting sekali ya karena sejak 200 tahun ini barangkali ya sejak adanya sistem pendidikan modern gitu ya banyak fitroh ayah bunda yang tergerus gitu ya karena dianggap sesuatu yang keluarga ini sudah bergeser nanti kita akan bahas ya peran keluarga, peran ayah bunda sudah bergeser jauh ya dari sebagaimana yang Allah kendaki atau sebagaimana fitroh yang Allah kendaki setelah ini kita akan bahas dan saya antusias sekali hari ini baik, audzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, alhamdulillah illadhi ba'atha fil umina rasulah minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah ashadu an la ilahilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh balagha risalah wa'adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada filahi haqqan jihadih Allahumma salli wa salim ala sidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala ilhadirun bapak ibu sekalian ayah bunda, para pemudi-pemuda iwan dan akhwat ustad-ustadah yang saya muliakan yang diberi amanah fitrah oleh Allah SWT baik fitrah dirinya maupun fitrah anak-anaknya yang kelak mengantarkan fitrah itu dengan dipandu kitabullah tentunya kepada peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab huikum jami'an bitaitil islam semoga Allah memulakan kita dengan kemuliaan islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pesertanya luar biasa ini bertambah terus ya sudah 170 bengkel diri ini luar biasa tapi kenapa disebut bengkel ya mungkin kapan-kapan kita lebih taruh lebih dalam gitu ya karena mungkin karena tadi ya banyak fitrah-fitrah yang harus masuk bengkel barangkali ya sehingga apa lebih kepada bengkel diri gitu ya diri ini sebenarnya juga perlu didefinisikan lebih dalam ya diri itu apa sebenarnya gitu ya dalam islam kalau di barat disebut self diri ya kadang-kadang di terjemahan Al-Quran juga disebut self misalnya Allahulah yaguramu komin hatai yaguramu bianfusihim anfusihim diratikan yourself gitu ya nah nanti itu apa ya kalau di islam self itu sebenarnya soul ya jiwa ya jadi kalau jiwa itu tidak diubah maka kondisi realita kehidupan kita juga tidak diubah maka ahlak misalnya menjadi ahibu itu sebenarnya ahlak output daripada fitrah itu ahlak nah ahlak itu sebenarnya adalah potret dari jiwa kan gitu ya maka para ulama juga menyebut ada kaitan yang sangat kuat antara tahdhibul akhlak dengan tazkiyatunafs gitu jadi makin bagus jiwanya makin baguslah ahlaknya nah fitrah ada di mana tuh posisinya nanti kita akan bahas ya posisi fitrah itu ada dalam jiwa dia adalah inner light atau disebut juga dengan inner guidance cahaya dari dalam yang menerangi jiwa kita dari dalam sehingga jiwa ini menuju ke arah kebaikan menuju ke Allah subhanahu wa ta'ala menuju ke arah spiritual sementara di luar jiwa manusia ada dua cahaya lagi ya yang kedua adalah kitabullah sebagai apa petunjuk dari luar jiwa manusia dan tentunya adalah cahaya di atas cahaya adalah Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya jadi cahaya ini banyak sebenarnya gitu ya yang Allah berikan dalam rangka karena Allah menghendaki kita bahagia Allah menghendaki kita baik Allah menghendaki kita menjadi ayah dan ibu yang baik ya oleh karena itu menjadi ayah dan ibu ini sebenarnya fitrah gitu ya karena sudah Allah install kalau hari ini kita galau menjadi ayah dan ibu ya itu jangan-jangan memang fitrah ayah bunahan kita tergerus gitu ya dan gak usah khawatir sebenarnya karena semua sudah Allah install tinggal kita mau bangkit atau tidak ya ada sebuah ada seorang pakar mengatakan Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil nah gitu bahasnya ini bukan iklan umroh ya jadi sepanjang kita menyambut fitrah itu dia akan tumbuh dia tapi sepanjang kita melalaikannya sepanjang kita goflah ya maka dia akan luntur ya gitu ya seperti halnya hal sederhana misalnya kaki ya kalau kaki gak digunakan untuk berjalan ya akan lama-lama akan lumpuh gitu kan tergolek di tempat tidur terus gak digunakan ya sama kayak fitrah itu kalau dia tidak digunakan karunia Allah ini maka dia akan apa ya tidak akan tumbuh dia ya bahkan akan pudar gitu ya jadi Allah lah yang telah menciptakan fitrah ini dan tugas kita lah yang untuk menghidupkannya karena Allah berkendak kita untuk bahagia jadi Ibn Arabi dalam bukunya Futuhat juga mengatakan begitu jadi default manusia hidup itu adalah untuk berbahagia maka diberikannya manusia itu adalah diberikan manusia itu berupa fitrah gitu ya agar hidup bahagia baik teman-teman sekalian izinkan saya untuk share screen biar lebih apa lebih terstruktur bicaranya gitu ya karena waktu kita sempit oke ya izinkan saya untuk share screen nah ini kelihatan ya oke ya ini judulnya bagus betul gitu dare ayah bunda kenali fitrahmu yuk gitu ya jadi kenali fitrah kita jadi fitrah ini sebenarnya ada tiga ya kalau di dalam konteks keluarga pertama adalah fitrah anak gitu ya bagaimana kita harus menumbuhkan fitrah anak gitu ya maka ada hadisnya kan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah kata Rasulullah kan kulu maludin yuladu alal fitrah gitu kan nah itu jadi setiap anak sudah defaultnya itu sudah membawa fitrah dan fitrah ini bukan kosong nah jadi banyak kaum muslimin terjebak dengan cara pandang barat ya kemudian menyamakan dengan Islam jadi mengatakan fitrah itu suci suci itu kosong gitu ya padahal fitrah itu bukan kosong fitrah itu adalah kebaikan bawaan jadi dia potensi baik gitu ya kalau secara lengkap para ulama menyebutnya innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge tiga tuh ya jadi fitrah itu tiga itu jadi pertama adalah bawaan baik ya atau innately predisposed ya jadi sudah dipasangkan di install oleh Allah itu pertama to know God untuk mengenal Allah untuk marifah kepada Allah gitu ya jadi Allah itu bukan karena otak kita bukan hasil budaya tapi Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita gitu ya di yaumil mitak nanti kita akan bahas sedikit gitu ya yang kedua adalah Allah fitrah itu adalah kemampuan untuk to do good ya melakukan kebaikan ya melakukan sesuatu yang baik gitu ya atau ahlakul karima jadi manusia bermoral itu atau berahlak itu sudah di install kemampuan itu gitu ya tinggal dibangkitkan saja sebenarnya yang ketiga adalah to accept the true knowledge apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengirim para nabi-nabi dengan kitab-kitabnya maka fitrah itu disiapkan untuk menerima itu gitu ya menerima to accept the true knowledge dan knowledge dalam Islam ini adalah bukan bukan science teknologi ya tapi di atasnya lagi yaitu kitab Allah kalau science teknologi itu juga ilmu tapi ilmu capaian ilmu hasil research hasil mubasyarah ya sementara kitab Allah adalah wahyu yang kebenarannya mutlak kalau science itu kebenarnya relatif karena dia berkembang maka ulama-ulama dulu kalau disebut ilmu itu adalah kitab Allah gitu ya kita ini sekarang menyempit semua gitu ya makna pendidikan menyempit jadi persekolahan ya makna ayah bunda menyempit jadi sepasang suami istri yang punya anak gitu ya tapi tidak memunculkan fitrahnya jadi nanti kita bahas secara singkat jadi tiga hal itu ya jadi pertama adalah mengenal Allah marifatullah atau ubudiyatullah ya jadi kemampuan untuk tunduk pada Allah itu sudah di install yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan ahlakul karimah itu fitrah ya yang ketiga adalah kemampuan untuk menerima ilmu atau kebenaran nah gitu menemukan sekalian jadi fitrah itu balik itu tiga definisi itu fitrah kembali ke tadi ya dalam konteks keluarga fitrah itu ada tiga juga yang pertama fitrah dalam melakam didik anak yang kedua orang tua juga dikarunai fitrah oleh Allah SWT disebut dengan fitrah kaya bundaan maka kalau fitrah orang tua tidak terjaga dengan baik gitu ya maka orang tua ini berpotensi menyimpangkan fitrah sepakatnya maka di hadis tadi ya kelanjutannya apa kulo maludin yuladu alal fitrah fa'abawuhu ya orang tuanya lah yang ngacak-ngacak gitu orang tuanya lah yang mengubah ini ya yuwahidanihi yahudi itu disebutkan ya ya yuwahidanihi ya yumajisani jadi kalau di rumah kita ada gejala karakter Yahudi gitu ya maka sebenarnya di rumah kita tidak ada fitrah yang tumbuh karena salah satu karakter Yahudi itu menolak fitrah salah satu karakter Yahudi adalah menghancurkan fitrah bahkan gitu ya membawa manusia menjadi menderita krisis multidimensi dan seterusnya itu karena ada fitrah yang disimpangkan gitu ya kita membenci Zionisme Israel ya kepada sosial kita di Palestina ya tempat suci umat Islam ya sementara barangkali di rumah-rumah kita tanpa sadar ya muncul karakter-karakter Yahudi gitu ya dan di Al-Quran itu dengan jelas ya Yahudi itu disebut makhdub kan di surat Al-Fatihah itu dan di surat Al-Baqarah itu disebut setan jadi banyaklah karakter-karakter ini jadi kalau kita ingin tahu ya di rumah kita ada karakter Yahudi apa enggak ya lihat aja seberapa fitrah itu tumbuh di rumah kita nanti kita akan bahas ya jadi Bapak-Ibu sekalian mari kita kenali fitrah ini karena menjadi penting gitu ya karena sepanjang apa sepanjang mungkin ya teman-teman yang hadir hari ini kan ini rata-rata kelahiran 80-90 ya bukan ada yang kelahiran 70 kalau saya kelahiran 69 tadi ya nah kelahiran 70-80-90 sebenarnya ini generasi transisi generasi yang gak merasakan perang dunia pertama gitu ya generasi yang gak merasakan waktu lahir mungkin gak merasakan PKI gitu ya nah sekarang mungkin kelahiran 70-80-90 ini merasa banyak yang salah sepakat gak kok jadi ayah begini sih gitu ya kok jadi ibu begini sih gitu ya perasaan gak gini deh gitu ya nah ini sebenarnya kesempatan besar ya bagi generasi kelahiran 70-80-90 untuk kembali kepada fitrah ya kembali kepada yang apa kurikulum yang Allah kandaki gitu ya oleh karena itu Allah berikan dua teguran keras ya hari ini ya pertama adalah pandemik yang kedua adalah Palestina sebenarnya gitu ya itu dua teguran yang bersamaan datangnya dan itu di bulan Ramadan gitu ya dan di bulan Shawal sementara lagi kita akan bertemu dengan tiga bulan suci ya sacred month gitu ya dari mulai Zulqaidah Zulhijjah sampai Muharram gitu ya itu bulan-bulan karomat bulan-bulan suci bagi umat Islam oke ya Bapak Ibu sekalian jadi itu fitrah pertama fitrah didik anak yang kedua fitrah ayah bunda yang ketiga fitrah keluarga ini nanti saya akan singgung sedikit ya karena pergeseran fitrah keluarga ini juga luar biasa kalau apa apa rekan saya atau guru saya Bu Profesor Dr. Isunarti bikin gerakan ketahanan keluarga ya itu kenapa karena keluarga kenapa keluarga harus kembalikan kepada ketahanan keluarga kalau saya lebih senang menyebutnya kedaulatan karena keluarga memang sudah bergeser gitu ya dari seperti fitrah keluarga yang Allah kendaki gitu ya saya tanya sama beliau Bu referensi apa tentang fitrah keluarga beliau menjawab ada yang namanya apa family nature atau nature family nature family kan fitrah gitu ya itu yang coba dikembalikan gitu ya supaya keluarga ini kembali berdaulat kembali menjadi unit peradaban nanti kita akan lihat teman-teman sekalian ayah bunda yang saya muliakan ya para penggemban amanah fitrah anak-anaknya ini sekedar lewat saja ya karena sudah banyak dibahas barangkali jadi pandemik ini saya diskusi dengan banyak praktisi banyak pakar termasuk guru-guru saya paling tidak ada dua ini teguran dan ukuran ya bahwa kita hidup ini banyak menyimpang dari fitrah banyak terasing dari fitrah gitu ya maka Allah merumahkan kembali kita sepakatnya ayah bunda dirumahkan kembali Allah-Allah dengan cara yang sangat indah gitu ya lewat kuman lewat pandemik ya akhirnya banyak orang tua yang kemudian sadar gitu ya bahwa ternyata bersama anak-anak itu jauh lebih indah gitu ya bersama pasangan justru lebih mengasihkan gitu ya ada survei mengatakan 82% kalau tidak salah setelah pandemik berakhir orang gak mau kembali ke rumah katanya eh gak mau kembali ke kantor atau gak mau kembali ke sekolah jadi lebih senang di rumah karena mungkin merasakan nikmat tapi banyak juga ya ayah bunda yang apa yang merasa gerah gitu ya kapan nih sekolah buka lagi kapan kantor bisa full time lagi gitu ya karena merasa merasa gak nyaman dengan anak-anak merasa bosan merasa apa ya kagok ya merasa macem-macem lah gitu ya ini barangkali fitrah kita sudah banyak tergerus gitu ya dan seterusnya oke ya ini ada beberapa krisis yang kita alami gitu ya sebelum pandemi sudah kita alami juga jadi pandemi kemarin nampaknya puncaknya saja gitu kan dari semua krisis yang kita alami krisis spiritual gitu ya hari ini banyak orang beragama tapi tidak berakidah ya sepakat gak ya rajin sholat rajin masyiat rajin haji rajin korupsi gitu ya karena nanti kita akan bahas ada perbedaan yang jauh antara pengajaran agama sama penumbuhan akidah karena akidah itu dia inside out ya bicara iman bicara intrinsic motivation ya bukan bicara checklist bukan bicara sekedar pembiasaan gitu ya atau mutabahya mutabahnya penting gitu ya tapi kalau gak ditumbuhkan dari dalam ya cuma sekedar robotik dan mekanistik semata ya sama kayak Ramadan kan ada sebu hadis mengatakan apa jangan beriman pada Ramadan tapi beriman pada Allah kenapa kalau beriman pada Ramadan kalau Ramadannya pergi ya kita tinggalkan semua amal tapi kalau beriman kepada Allah ya Ramadan pergi kita justru makin kuat amalnya gitu ya ini krisis spiritual yang kedua krisis human nature krisis kemanusiaan kan krisis fitrah kalau saya menyebutnya ya jadi banyak orang yang menyimpang dari fitrah ya fitrah ayah fitrah bunda fitrah mendidik fitrah keluarga gitu kan fitrah ini suatu yang nature suatu yang alami yang sudah install sejak dahulu kala jadi given sifatnya gitu ya jadi kayak tadi ya seperti kalau kita jadi ayah gak nyaman dengan anak jadi ibu gak nyaman gitu ya itu barangkali sudah banyak yang tergerus gitu ya karena perjalanan panjang dari sistem pendidikan sistem pengasuhan kita waktu kita kecil dan seterusnya oke krisis ilmu ya ini saya sering ngobrol dengan Ustaz Dr. Adian Hussaini ya ini hari ini kita ngalamin apa yang disebut dengan confused knowledge ya kebingungan ilmu jadi bukan kurang ilmu bingung ilmu keliru ilmu gitu ya karena keliru ilmu lah jadi the loss of adab ya misalnya gini konsep bahagia kita lebih sering pakai konsep bahagia menurut Barat kan bukan konsep bahagia menurut Islam konsep cinta kita pakai konsep Barat gitu ya baca definisi-definisi dari orang-orang sekuler orang-orang yang menolak jiwa gitu ya maka sekarang ada muncul penyakit yang namanya toxic self-help ya banyak orang pengen hidup bahagia tapi buku-buku rujukannya bukan bersumber dari ulama-ulama terpercaya dalam Islam karena dianggap Islam itu ya cuma urusan spiritual misalnya atau urusan ibadah ritual gitu ya nah ini krisis ilmu ya krisis ilmu ini yang kemudian seperti tadi menyempit ya makna pendidikan diartikan cuma persekolahan persekolahan tujuannya untuk apa untuk perbaikan ekonomi gitu ya jadi meninggalkan semua konsep-konsep dasar tentang hakikat-hakikat kehidupan termasuk hakikat bahagia tadi kalau bahagia dinyatakan cuma sekedar apa terpenuhi apa kesenangan duniawi gitu ya atau kekayaan atau bisnis yang hebat walaupun Islami banyak keluarga mengalami hal yang apa misalnya begitu tercapai gitu ya materi hampa begitu gak tercapai hampa juga karena salah konsep tentang bahagia gitu ya oke ya walaupun dibungkus dengan Islam casing gitu ya tapi kalau tidak faham hakikatnya sama juga oke ya itu yang sering terjadi hakikat tentang ilmu tentang pendidikan tentang bahagia tentang cinta gitu ya krisis nature yang kita alami juga ya climate change krisis leader hari ini ya mungkin ini cocok ya bengkel mengundang saya gitu ya karena saya bicara saya neliti fitra ini hampir 20 tahun begitu ya disambi-sambi dengan saya sebagai konsultan karena bagi saya ini sangat menarik konsep pendidikan ya pendidikan sejati dulu saya bahasanya begitu kemudian saya temukan oh ternyata pendidikan sejati itu pendidikan yang disebut dengan nature ya atau nanti objeknya adalah human nature oke ya krisis family gitu ya kita alami ya hari ini ya ukurannya sederhana percarian aja sama KDRT udah itu ya jadi banyak kalau diukur macam-macam banyak variabelnya tapi kalau kita lihat tingkat percarian di Indonesia itu mencapai angka 395 ribu kasus per tahun itu tahun 2019 jadi per tahunnya orang bercerai itu 395 ribu orang bercerai ya jadi ada keluarga berpisah itu korbannya banyak betul kan itu kalau dibagi 365 hari perharinya 1200 orang bercerai kalau dibagi 24 jam tiap jam 50 orang keluarga bercerai jadi hari ini dari tanggal jam 1 malam sampai sekarang jam 10 ya 10 kali 50 500 keluarga bercerai gitu ya Masya Allah kan gimana kita bicara menegakkan peradaban gimana kita bicara menegakkan kebangkitan Islam kalau keluarga-keluarga rapuh karena keluarga ini jadi indikator peradaban gitu kan kata Rasulullah yang paling baik pada diantara kalian paling baik pada keluarganya jadi orang mau hebat dalam dakwah hebat dalam apapun kalau keluarganya berantakan you are fine you are wrong simple ya krisis sosial krisis independensi krisis adab macam-macam ya ini saya yang akan bahas nah oleh karena itu jadi bagi kita jadi syarat kita nih jadi apa jadi dorongan bagi kita untuk kembali kepada fitrah kembali menjadi ayah dan ibu jadi kalau orang bilang kembali new normal jadi kalau saya lebih senang menyebutnya kembali ke stable normal atau kembali ke back to fitrah kembali ke real human being back to real human being back to real family back to real father real mother back to real life back to real happiness real life back to desa saya tambahkan desa nih kenapa? karena ternyata ada trend di masa depan keluarga muda ini balik ke desa karena desa udara lebih segar anak-anak lebih sehat tanaman tinggal potong di depan rumah ayam tinggal nangkap gak usah beli di pasar selebihnya tinggal berkarya saja energi bisa lewat macam-macam biogas panel itu ada di gerakan fitrah world movement jadi saya bikin gerakan itu karena saya ingin mendorong keluarga-keluarga untuk kembali kepada fitrah kembali kepada kedaulatannya jadi tidak tergantung omang ambing oleh industri oleh kapitalisme oleh krisis global keluarga itu harus kokoh dia maka mari kita kembali ke kembali ke back to fitrah oke oke nah ini saya akan bahas pergerasan keluarga ya sebelum saya bahas fitrah ya bunda dia secepat aja jadi hari ini saya dapat slide ini dari Ustadz Dr. Alwi Alatas gitu ya beliau waktu diundang di fitrah world movement membahas tentang ini saya manfaatkan slide-nya semoga jadi pahala untuk beliau nah jadi beliau membahas tentang family jadi terjadi chance of modern family perubahan keluarga modern ini jadi struktur keluarga modern ini tidak lagi sama dengan keluarga-keluarga di masa lalu inilah yang bikin krisis sebenarnya jadi dalam bahasa lain keluarga sudah menyimpang dari fitrahnya gitu ya jadi ada lagi menambahkan nih in order to emphasize this fact ya dalam menekan-menekan kenyataan ini ada seorang pakar mengatakan although the family is universal jalapun keluarga itu universal katanya tapi tidak ada bentuk yang hari ini itu bisa diandalkan gitu ya bentuk yang bisa dijadikan primary nah primary ini sebenarnya kan fitrah ya menjadi apa jadi pokok gitu dan seterusnya saya tidak akan bahas lebih dalam ya jadi intinya terjadi chance dan di barat itu perubahan itu sebuah keniscayaan sebuah keharusan kalau di barat itu ya sebuah kemutlakan maka ada kaidah semua berubah kecuali perubahan gitu ya dalam islam tidak begitu ceritanya gitu ya memang semua nampak berubah tapi perubahan itu bukan menuju kepada sesuatu yang baru tapi perubahan itu menuju kepada dua hal menuju kepada Allah atau menuju kepada selain Allah gitu ya dan sebenarnya Allah itu menghendaki semua menuju kepada yang Allah kendaki sama kayak pohon ya Bapak Ibu teman-teman lihat pohon berubah berubah kan dari benih berubah terus ya tumbuh daun tambah besar berubah terus gitu ya sama anak-anak kita juga berubah ya tambah besar tapi perubahan itu sebenarnya kan tidak bergeser dari fitrohnya sepakatnya perubahan itu ada benihnya sebagai DNA-nya sebagai kode-kode genetiknya yang tubuh dari sana maka benihnya durian pohonnya pasti pohon durian buahnya pasti buah durian sepakatnya itulah konsep perubahan dalam islam jadi ada yang mutaghoirot ada yang ada yang sawabit ada yang tetap ada yang berubah ada yang dinamis tapi yang dinamis ini itu berangkat dari apa yang tetap itu selalu begitu terutama di barat enggak karena barat menolak Tuhan menolak kemutlakan menolak kebenaran mutlak maka bagi mereka semuanya relatif ya semua enggak ada yang kebenaran tunggal semua relatif nah ini yang kemudian disesali oleh para ulama para pakar hari ini apa yang disebut dengan relativism jadi tirani relativism kebenarannya itu relatif kebenaran itu tidak mutlak ini yang kemudian jadi muncul apa seksual konsen gitu kemarin yang rame-rame itu kan seksual konsen jadi orang kalau dilecehkan sepanjang suka sama suka itu bukan masalah orang berzina orang selingkuh sepanjang suka sama suka itu enggak ada masalah itu masalah besar karena perzinahan baik suka maupun tidak suka baik sama sama suka haram hukumnya dan itu merusak masyarakat oke ya yang kedua ini terjadi replacement menjoin family dengan single family ini juga jadi masalah di masa lalu ya kalau ada single parent itu keluarga besar urunan keluarga besar ikut tahun jawab hari ini kalau single parent betul-betul single gitu ya betul-betul sendirian di kota besar gitu ya membesarkan anak maka saya banyak melihat single parent ini banyak mengalami anxiety disorder ya gangguan kecemasan itu korbannya anak pertama pasti umumnya ya ada yang mengatakan ibu saya single parent membesarkan 5 anak gitu ya sukses semua perguruan tinggi saya bilang betul tapi coba dengan jujur ceritakan kepada saya pasti ada masalah dalam kejiwaan betul dia cerita ada masalah gitu ya ada yang KDRT di rumah tangga jadi bukan masalah sukses akademis atau tidak ya ada masalah dalam kejiwaan karena memang dalam pendidikan itu butuh ayah ibu gak bisa sendirian gitu ya ada peran-peran yang harus diperankan ayah ada peran-peran yang harus diperankan bunda dan ini saling melengkapi gak bisa bunda memerankan ayah ayah memerankan bunda itu gak bisa ya bisa aja single parent ibu memerankan double peran gitu ya tapi gak seimbang nanti gitu kan nanti kita akan bahas pelan-pelan ini sekedar ini aja jadi kalau dulu itu namanya join family kalau sekarang single family ini yang membuat banyak problem single family ini bisa juga gak bukan single parent ayah ibu lengkap tapi misalnya ayahnya sibuk gitu kan sekarang kalau gue liris menyebutnya fatherless country gitu ya negeri tanpa ayah akhirnya sama negeri tanpa ayah ini mirip jadi para ibu mirip single parent sudah jadi janda sebelum waktunya karena suaminya bagi banyak para ayah-ayah merasakan sekarang yang disebut ayah itu cari nafkah urusan pendidikan urusan lain itu ibu sepakat gak gitu ya padahal di Al-Quran itu tugas utama ayah itu pendidikan ya kalau ibu itu dia lebih kepada pelaksana harian gitu ya grand design pendidikan itu ayah narrator itu ayah nanti kita akan bahas oke ya nah ini jadi penting bagi kita ayah bunda untuk memahami bahwa telah terjadi pergeseran dan ini berbahaya sebenarnya kalau dulu kan guyup ya sepakat gak nah kalau di Sumatera itu ada yang namanya rumah gadang sepakat gak ada gak orang-orang minang disini rumah gadang atau godang atau bagonjong gitu ya dimana keluarga itu guyup gitu ya berkumpul tapi tetap ada yang disebut otoritas kalau sekarang gak juga gitu ya kita tinggal di rumah pondok mertua indah misalnya terjadi benturan otoritas karena tadi ya tidak memahami fitrah ya bapak ibu kita juga sebenarnya generasi hasil didikan kita gak nyala-nyalahin ya mohon maaf ya ini bukan sedang menyalahkan orang tua kita kita sedang melihat realita bahwa ayah ibu kita pun dalam apa merupakan produk dari sistem yang buruk kan sepakat gak termasuk kakek nenek kita tanpa mengurangi rasa hormat kita pada mereka ya nah akhirnya apa karena ketidaktahuan ya karena juga kesalahan pada generasi sebelumnya sepanjang sejak kolonialisme itu maka kemudian tidak paham kose fitrah ini gitu ya maka kalau terjadi ayah ibu suami istri gitu ya tinggal di rumah mertua atau tinggal di rumah orang tua itu biasanya benturan sepakat gak kenapa benturan karena gak paham tentang fitrah keluarga karena gak paham bahwa keluarga itu pada fitrahnya punya otoritas punya otonomi ya kalau ini difahami sebenarnya bisa saling jaga jarak gitu ya walaupun serumah walaupun saatap gitu ya bisa jaga jarak dan bisa ada ada wilayah-wilayah tentu yang otonom yang tidak boleh diutik-utik walaupun itu misalnya rumah kita gitu ya dan seterusnya nah ini kita gak siap tentang ini ya kita gak siap tentang ini karena banyak kita gak ada role model ya karena dua generasi di atas kita dirusak oleh penjajahan gitu kan nah ini sebenarnya ada berapa cerita di masyarakat kita ya di Minang ini bisa kita gali kembali sebenarnya kenapa ada rumah gadang ada bagonjong gitu ya ada ulama yang disepakati oleh keluarga besar begitu nah makanya kalau dari Islam itu kalau terjadi keributan suami istri gitu ya maka tahapnya gitu kan tahap pertama surat Anissa itu 34-35 tahap pertama itu masing-masing merenung ya ini kalau sekarang di bengkel diri lah self apa self-intervention muasabah lah muasabah murokobah gitu ya setelah setelah menyadari kesalahannya lalu damai gitu ya nah kalau kalau gak bisa dibantu ulama gitu ya dibantu ahli gitu ya nah itu langkah pertama kalau gak selesai juga langkah kedua musyawarah keluarga besar nah ini masuk keluarga besar disana masuknya gitu ya lalu memutuskan untuk gimana yang ketiga baru kalau gak selesai juga baru langkah ketiga jalan keluar apa boleh buat harus berpisah kalau sekarang sama sekali tidak ada itu ya betul-betul suami istri ribut sendiri berantem sendiri lapor ke pengadilan gitu ya pengadilan agama ya yang saya tahu ya gak ada tuh dananya untuk konseling untuk coaching ya pokoknya bolak-balik ketok palu aja bubar ya gak berpikir mereka ya bagaimana keluarga ini sebenarnya harus didamaikan harus di coaching harus di konseling harus di denai gitu makanya tingkat perceraian sangat tinggi itu karena apakah kejar tayang ketok palu gitu ya saya sering saya berapa kali saya protes memang gitu ya saya hadir di pengadilan karena begitu mudah ya para hakim itu untuk menceraikan itu begitu mudah oke ya nah ini kita harus kembali ke fitrah kita jadi ayah budaya biar paham ini ini bukannya terjadi di Indonesia di luar negeri juga terjadi pergeseran itu makin modern makin sering cerai makin modern makin sedikit anaknya makin sering bercerai makin menjauh dari fitrah karena modernisme itulah sebenarnya yang keladinya ya jadi keluarga itu dimandulkan dengan modernisme itu kenapa? karena modernisme itu berkandak bahwa semua orang itu harus jadi mesin industri gak bisa enggak ayah ibu harus keluar rumah bekerja saya bukan mengatakan ayah ibu gak boleh berkarir karir dalam Islam itu dibenarkan ya tapi kalau kemudian urusan-urusan domestiknya terbengkalai gitu ya kita zolim sepakat enggak kita zolim ya maka muncullah sekolah-sekolah penitipan anak gitu ya itu kan kenapa itu sebagai ekses daripada industrialisasi yang mendorong suami istri harus bekerja keluar rumah gitu kan ya gitu ada memang peran-peran yang menghendaki seseorang itu berperan di publik misalnya tapi sebenarnya kalau secara jamah dimanage kan bisa ya sebenarnya ada misalnya usia tertentu yang harus domestik usia tertentu yang anak-anak sudah mulai 10 tahun ke atas baru masuk urusan publik sebenarnya bisa ya cuman kita enggak sampai ke sana ya kita enggak coba memanage ini kita yang ada adalah semua saling hidup masing-masing tadi yang melayang-layang di sebuah sistem yang memang memperbudak kita gitu ya oke ya ini terjadi evolusi saya cepetin aja ya termasuk juga peran wanita ya peran wanita hari ini karena bisa cari uang maka lebih independen karena lebih independen maka jadi seringkali jadi menyalahi perannya gitu ya meninggalkan peran keibuannya gitu ya kemudian menghilangkan peran keistriannya dia lebih dominan ada seorang ibu ya dia pemimpin perusahaan mengatakan saya di kantor itu memimpin 500 laki-laki bagaimana saya bisa tunduk pada satu laki-laki di rumah gitu ya itu akhirnya seorang ustadz mengatakan ya ibu kalau merasa hebat ya agar ibu ridok taat pada suami pilihlah suami yang lebih hebat dari ibu karena ibu ini ngotot betul gitu itu namanya adab ya dalam rumah tangga harus ada adab ya harus ada imam dan makmum sehebat apapun perempuan dia makmum gitu ya selemah apapun laki-laki dia imam gitu ya kadang-kadang laki-laki juga ada tuh bersembunyi di balik saya ini inferior feeling saya ini orang yang apa mellow gitu ya jadi saya gak mungkin memimpin rumah tangga ini ada laki-laki berpikir begitu jadi bersembunyi di balik watak watak ini hati-hati ya watak ini belum tentu sifat dasar manusia jangan-jangan watak ini karena habit ya karena bisa jadi karena sistem yang buruk ya ada lagi orang mengatakan ya ayah kata istrinya ayah lembut dong ya jadi suami suami bilang begini bunda kan tahu saya ini karakter saya ini Umar bin Khotob ya Allah Umar di bawah-bawah gitu ya Umar bin Khotob juga orang yang lembut gitu ya jadi bersembunyi di balik di balik karakter di balik sifat-sifat yang dianggap itu sifatnya tapi sebenarnya melalaikan peran kaya bundaannya sepakat gak gitu ya ada seorang ibu juga saya ini bakat saya komen nih jadi ibu ya saya gak mungkin jadi ibu karena saya komen nih saya cocoknya jadi pemimpin perusahaan ya gimana tuh gitu ya gunakanlah bakat anda di ruang profesional jangan digunakan di rumah ya di rumah itu tetap aja seorang ibu harus jadi makmum yang lembut penuh setia sepakat ya sama juga seorang ayah yang mengatakan saya ini ayahnya saya ini baperan saya ini sifat unik saya ini orang yang sangat sangat sensitif gitu ya maka saya gak layak jadi ayah gunakan itu dalam ruang profesi ya misalnya jadi desainer jadi penulis puisi tapi di rumah tetap lah ada seorang imam yang tangguh sepakat ya nah ini kadang-kadang kita kacau disitu ya karena mencampur adukan antara karakter gitu ya antara fitrah dicampur adukan jadi bahaya oke ya termasuk ini ya dalam pernikahan juga sekarang sudah tidak lagi sakral gitu ya saya cepetin ya nah ini saya akan cepat saja nah termasuk ini keluarga gak jadi lagi unit ekonomi ya keluarga melayang-layang gitu ya menjadi sekrup perusahaan kalau perusahaan goyang keluarga ikut goyang karena banyak yang PHK kan nah ini sebenarnya harus kita dorong gitu ya ayah bunda mari kita mandiri berdaulat dalam ekonomi dalam mendidik anak ya dalam sosial gitu ya nah ini lagi nih ya ini masalah seksualitas nih ya di barat sekarang suami istri itu gak harus laki-laki gak harus laki-laki perempuan suami istri bisa laki dua-duanya bisa perempuan dua-duanya kacau ya nah ini yang yang sekarang jadi arus LGBT ini ya ini masuk di SDG ya development goals itu masuk hati-hati juga nah ini critic of change ya jadi dalam saya ambil ini slide-nya dari Dr. Aliu Alatas tapi ini beliau mengambil dari Profesor Nakuip Alatas sama-sama Alatas tapi dia Alatas bukan Alatas nah jadi dalam Islam itu ya peradaban barat katanya constantly changing and becoming without ever achieving being jadi ada perbedaan antara becoming dengan being dalam Islam itu being gitu ya menuju kepada apa yang Allah kendaki kembali kepada fitrahnya being gitu ya kalau di barat gak becoming saya jadi ingat buku hariannya siapa? istrinya Obama itu becoming dalam Islam it's not becoming tapi being karena semua sudah Allah gariskan nah tugas kita adalah berikhtiar ya berikhtiar berusaha agar being menjadi human being kembali kepada fitrahnya bukan becoming sesuai dengan apa yang kita mau atau mengalir gitu ya nah ini sekedar gambaran saja jadi teman-teman sekalian oleh itu penting ya kita memahami fitrah ini atau konsep human nature salah konsep tentang manusia salah semuanya jadi kalau bengkel diri ingin jadi bengkel yang bagus gitu ya fahami konsep human nature dengan baik konsep fitrah karena kalau bengkel diri itu definisi dirinya menggunakan definisi bukan dari pembuat manusia jadi masalah sepakatnya ibaratnya kita bikin bengkel BMW tapi buku petunjuknya pakai bengkel pakai buku petunjuk bajai sepakat ya bajai banyaknya tiga gitu ya jadi bayangkan ya kita pakai buku petunjuk bajai untuk memperbaiki BMW ngawur kan gitu ya jadi kita penting ya ini komunitas bengkel diri juga untuk memahami human nature konsep fitrah yang benar gitu ya dalam Islam nah ini saya ambil dari Dr. Muhammad Abbas Abdul Razak jadi pentingnya memahami human nature tidak ada sistem pendidikan manapun di muka bumi yang tidak berangkat dari human nature cuma masalahnya human nature-nya menurut siapa gitu ya menurut Darwin apa menurut Freud apa menurut Watson atau menurut John Locke atau menurut siapa ya maka dalam Islam itu penting ya kita untuk kembali kepada konsep fitrah fitrah itu adalah the Islamic concept of human nature jadi penting untuk memahami secara dalam kalau kita bicara tentang konseling coaching gitu ya bengkel diri pahami dengan baik konsep fitrah karena banyak di luar banyak beredar konsep-konsep manusia yang tidak bersumber dari kitabullah konsep otak-atik otak-atik macam-macam oke ya selective view ini sekedar lewat saja jadi ini ada tiga aliran psikologi yang banyak mempengaruhi pemikiran hari ini Freudian radical behavior yang mengatakan anak kertas kosong atau Darwin ya mengatakan anak dari binatang gitu ya ini ada tokoh-tokohnya John Ivan Pavlov Watson Skinner dan seterusnya John Lope ini yang paling terbaru humanistik psikologi jadi seolah-olah manusia itu pusat semesta ini kelihatan lebih bagus ya ini third force ya kekuatan ketiga jadi Barat selalu begitu ya begitu ada masalah dia bikin tesis baru ada antitesa lalu kemudian muncul lagi antitesa jadi tesa antitesa tesa antitesa nah ini terakhir ini muncul ini yang jadi sekarang banyak kemudian orang bicara tentang keunikan diri bicara tentang bahwa dirinya masing-masing manusia itu punya kuning itu bagus itu bagian dari fitrah tapi hati-hati ya kalau tidak berangkat dari konsep Islam yang benar yang muncul nanti adalah apa jadi egocentrik bahwa dirinya pusat semesta tadi ya tadi bakat saya ini bukan komen bakat saya ini makasih gak pantas jadi ayah bakat saya ini bukan orang yang apa orang yang empati bukan orang yang caring makasih gak bakat jadi ibu gak bisa bakat itu untuk profesi aja jadi humanistik psikologi ini kalau cuma disempitkan untuk profesi untuk pekerjaan saja atau untuk bisnis masalah itu karena ada di rumah ada di keluarga itu namanya fitrah keluarga atau fitrah kaya bundaan termasuk di sosial ada juga fitrah sosial dimana seseorang itu baik dia punya kemampuan memimpin atau tidak setiap orang itu leader sepakat ya walaupun nanti kadarnya beda-beda termasuk juga spiritual spiritual itu bukan bakat spiritual itu bakat bukan bakat dia adalah sifat dasar semua orang karena semua orang itu pada dasarnya diinstal kemampuan untuk sujud pada Allah jadi beriman spiritual religious itu bukan bakat atau sifat tapi itu adalah default semua manusia harus jadi orang yang religious sepakat ya nah ini berapa nah ini akhirnya muncul ini hasil culture sambil dari akademik barokah akademi Muhammad Faris jadi akhirnya muncullah sebut hasil culture budaya gila kerja budaya hiruk pikuk budaya panik gitu ya kenapa bergeser dari egocentrik dalam pendidikan juga sama banyak orang lebih memandang egonya saya ini kalau sama anak saya gak bisa berkembang karir saya ini kalau saya sama anak kapan saya berpolitik kapan saya tampil untuk umat begitu kan bahasa-bahasa yang begitu padahal sebenarnya itu masalah prioritas masalah manajemen saja sebenarnya oke ya terus ini ya juga termasuk akhirnya ukuran sukses itu personal sukses driven bukan purpose driven bukan kita sebagai hamba driven bukan sebagai abdullah driven bukan sebagai halifah driven bukan sebagai da'iyah driven tapi personal sukses driven that's problem gitu ya akhirnya muncul ini worldly focus ya fokus pada dunia kemudian fokus pada hasil bukan pada rida Allah akhirnya muncul ria gitu ya ria manajemen reputation manajemen dan selesai saya gak akan bahas lebih dalam gitu ya ini yang hari ini jadi muncul banyak orang distract ya sepakat gak gak fokus jadi ayah gak fokus jadi ibu gak fokus sepakat ya karena itu tadi ya egocentric tadi seeking credit yang dicari adalah pujian ya yang cari adalah gelar-gelar prestise sertifikat ya bukan being grateful jadi orang yang makin bersyukur makin manfaat ya bukan jadi orang yang tranquility tranquility itu mutmainah ya karena hudur karena presence tapi orang yang ras busy sibuk gak jelas panik sepakat gak termasuk guru-guru ya sekarang guru-guru juga sibuk bikin macem-macem tapi busy gitu ya tapi tidak ada impactnya juga sedikit impactnya bukan gak ada oke ya saya teruskan nah ini yang terjadi apa imbalance nah ini imbalance jadi hidup yang tidak seimbang sepakat ya dari sini kemudian muncul kehidupan yang tidak seimbang nah ini yang sekarang banyak melanda anak-anak muda ayah-ayah muda ibu-ibu muda yaitu apa pekerjaan menjadi agama baru atau bisnis menjadi agama baru disebut dengan workism ya jadi pekerjaan bisnis sudah jadi promise sudah jadi identity sudah jadi purpose sudah jadi community maka kalau di PHK langsung frustasi langsung kehilangan pegangan gitu ya cepat mati dan seterusnya nah ini ada PEW research ya ini di di pulau Manhattan di New York ya jadi lembaga research ini ada di internet itu mengatakan 90% anak-anak muda gitu ya anak-anak muda ya anak-anak millennial itu mengatakan memperoleh pekerjaan atau karir yang mereka sukai would be more important than helping other people who are in need jadi memperoleh pekerjaan yang mereka enjoy gitu ya itu lebih jauh lebih menarik daripada menolong orang atau getting married jadi getting married ini karena umurnya udah lewat gitu ya karena udah kebelet tapi tidak betul-betul diniatkan untuk setengah din untuk menjadi ayah yang baik ibu yang baik dan seterusnya workism ini ini jadi penyakit baru ya di masyarakat kita jadi pekerjaan itu menjadi belief ya jadi ada keyakinan bahwa pekerjaan adalah centerpiece of one identity and life purpose maka kalau di orang-orang barat itu kalau ditanya misi hidupnya itu pekerjaan bisnis, karir ya misi hidupnya itu bukan menyuruh kebenaran bukan menolong agama Allah ya bukan mengembalikan kedaulatan umat tapi apa ya untuk karir untuk bisnis gitu ya walaupun dibungkus bisnis syariah dan seterusnya itu kita ketularan aja ini sebenarnya ini penyakit baru ya yang melahirkan kemudian measurable tadi ya hustle culture dan seterusnya nah ini salah satu penyakit yang saya tidak saudara ya penyakit-penyakit ya ini kalau digambarkan gunung es ya teman-teman yang mungkin sudah ngalami ini nih sulit tidur fatig kelelahan yang tidak jelas traumatik rasa takut yang tidak wajar serangan panik ini sering panik atau serangan panik rasa tegang pada otak gitu ya ini sering dialami nih orang tua muda ya padahal ini sebenarnya yang nampak di permukaan di bawah permukaan lebih parah lagi gitu ya nah ini kalau fenomena gunung es kalau datang ke fisioter fisioter barat biasanya cuma dikasih obat-obatan penenang gitu ya obat tidur disuruh framing cara pandang gitu ya nah kalau islam harusnya lebih dalam dia lebih kepada ruh nah maka disini taskiatu nafsin ini saya ambil dari Abdullah Rothman dan Koyle dalam dalam jurnal gitu ya jadi ini segera gambaran saja nah kemudian muncul nih perceraian sepakat gak gitu ya perceraian rumah tangga keluarga gak punya misi pernikahan ini tiga kali nih penyebab perceraian saya dapat dari seorang pakar di saya lupa namanya dokter di Jawa Tengah ya jadi penyebab perceraian itu tiga pertama gak ada misi pernikahan ya jadi gak tuh mau dibawa kemana keluar ini termasuk fitrah keluarga itu punya misi keluarga nanti kita bahas yang kedua gak ada proses mendidik di rumah jadi gak ada proses saling mencahayakan fitrah yang ada saling komplain karena gak faham fitrah jadi gak faham kalau istri itu ada fitrahnya suami ada fitrahnya tapi fitrah bukan cuma sifat dan sifat itu jangan cuma bersembunyi dibalik sifat tadi ya saya ini kan laki-laki yang mellow saya laki-laki yang baper jadi saya gak hebat jadi pemimpin enggak laki-laki itu koam laki-laki itu imam suka tidak suka atau ibu mengatakan saya ini gak lembut orangnya saya ini tegas saya ini pekerja keras gak bisa ibu tetap seorang ibu berarti anda menyimpang dari fitrah anda gitu ya nah ini termasuk keliru memahami hakikat ilmu tadi ya hakikat pernikahan ini sebenarnya cuma cita tentang fitrah fitrah keluarga fitrah pernikahan dan seterusnya oke nah ini juga ada KDRT nah termasuk ini yang sekarang lagi rame nih toxic parent maka mari kita kembali ke fitrah ini kalau kita checklist mungkin ada yang kena checklist nih gitu ya suka kritik tukang kritik pasang ini termasuk pada pasangan yang bawahnya kritik aja gitu ya mister kritik gitu mister komen gitu ya banyak komen ya apa istilah sekarang apa sih nyinyir terus ini mempermalukan orang jadi pasangan dipermalukan depan mertua coba gitu depan orang tuanya ini nih memang nih pak nih anak orangnya gini nih misalnya begitu atau depan tetangga barangkali saya sering lihat tuh ya terus merusak percaya diri gitu ya terus kemudian talk over talk over terus kamu motok pembicaraan pokoknya dengerin aja kamu harus denger kamu cinta gak sama saya dengerin saya pokoknya gitu nah ini hal-hal begini ya kemudian tiger mom dragon dead ya ibu macan bapak naga gitu ya anaknya semut gitu ya ini bisa terjadi para orang-orang yang dulu susah sekarang sukses kemudian mereka gak pengen anaknya gagal ya akhirnya mendidik anak dengan tegang gitu ya mendidik anak dengan keras gitu ya akhirnya yang terjadi alih-alih anaknya tangguh ya malah anaknya kemudian jadi ciut ya kalau gak jadi ciut jadi melawan gitu ya kasus-kasus pembunuhan anak ke orang tua di Amerika terjadi pada imigran Vietnam ya imigran Korea sering baca ya kasus-kasusnya ya itu kenapa karena mereka susah dulu ya jadi imigran itu berat gitu ya kemudian mereka sukses bisa mapan anaknya di pressure akhirnya anaknya melawan ya itu yang sering terjadi anak membunuh orang tua dan seterusnya dan seterusnya saya gak akan bahas ini ya ini satu materi sendiri ya gitu oke saya cepetin ya nah ini masalah kemudian muncul istilah apa istilah gagal didik sepakatnya nah ini gagal didik karena gagal faham tadi ya karena gagal konsep ya keliru ilmu maka keliru dalam mendidik nah ini ini sebenarnya penyimpangan fitrah semua nih ya seks bebas, LGBT ini semua tentang fitrah ya tawaran, bunuh diri, pornografi ya ini karena semua ada penyimpangan fitrah dalam proses pendidikan kenapa anak-anak menyimpang fitrahnya karena ayah bunahnya sudah menyimpang lebih dahulu sepakatnya karena fitrah anak yang lurus itu dia akan akan terus terjaga dengan baik kalau fitrah ayah ibunya terawat baik sepakatnya ya karena ruh-ruh yang sama akan berkumpul dengan ruh yang sama nih tapi ruh yang gak sama akan merusak ruh lain-lain yang lebih ya apa yang dalam kekuasaannya begitu ya nah ini jadi masalah gitu maka apa penting ya ayah bunah untuk merapikan ruhnya jadi kalau anak nakal ya itu mohon maaf ya saya bukan nyalain orang tua itu berarti orang tua ada masalah sepakatnya ya karena anak lahir kan bahwa dalam keadaan fitrah ya kita selingkali kan nyalain anak atau nyalain lingkungan gitu ya anak saya tuh suka main PS tuh suka kecanduan gadget ya itu pengaruh lingkungan memang hari ini berat di masa kini betul pengaruh lingkungan tuh ada tapi anak-anak yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna itu seperti ikan ikan hidup di laut tau ikan hidup di laut dia benang di laut tidak asin badannya bertahun-tahun gak asin ya tapi kalau kalau ikan mati gitu ya itu cukup 2-3 hari di air garam jadi ikan asin dia kenapa? karena fitrahnya mati sepakatnya jadi jangan pernah menyalah-nyalahkan karena kita nanti terhalang untuk tumbuh termasuk menyalah-nyalahkan masa lalu saya ini inner child start saya ini dulu orang tua salah asu bagus ya kok bagus? iya berarti kan Allah kasih kesadaran Anda untuk kembali ke fitrah gitu kan Anda harus belajar lebih keras gitu ya karena itu pahala untuk Anda gitu ya gitu kan bukan kerjaannya merenung gitu ya terus kerjaannya kemudian menyalah-nyalahkan masa lalu kemudian saya ini orang yang begini tapi gak bangkit-bangkit that's problem ya itu tipuan setan itu tipu daya setan untuk kita gak bangkit menyalah-nyalahkan masa lalu gitu oke ya ya ini pendidikan Indonesia juga maka pendidikan itu gak bisa diserahkan ke sistem ya ayah bunda harus tampil ini ini contoh sedikit ya tentang tidak adanya sinkron antara visi undang-undang dengan realita gitu oke saya teruskan oke kalau itu maka riset tentang pendidikan hari ini itu bicara tentang riset manusia gitu ya tentang siapa manusia dan bicara manusia bicara tentang bayi gitu nah ini ada beberapa riset saya akan bahas hari ini gitu ya nanti silahkan nanti buka aja di internet ya nanti saya kasih pdf-nya ini ada di youtube kok ya sumbernya lengkap di youtube jadi hari ini para riset itu menarik ya sangat tertantang untuk mendidik riset tentang bayi kenapa bayi karena bayi beriset banyak tentang siapa manusia gitu terus yang kedua ini ada banyak buku-buku yang para pakar mengajurkan untuk memahami human nature memahami fitrah parent and teachers need to understand human nature ini Abdul Rahman Salih Abdullah ya dalam bukunya educational theory a quranic outlook ini bukunya bagus banget kalau mau beli di amazon mahal juga tapi bukunya gitu ya oke saya gak ada bukunya tapi saya punya disertasinya ini disertasi dokternya Abdul Rahman Salih Abdullah saya ada disertasi dokternya oke ya saya cepetin aja nah oleh karena itu dari mana cerita mulanya dari sini ya teman-teman ya ya bunda saya cepetin jadi cerita fitrah itu dimulai dari sini di sebuah alam yang disebut dengan the day of alastu ya the day of alastu jadi ini hari di alam ruh dimana kita semua dihadirkan kita lupa maka Allah ingatkan dan ingatlah karena kita lupa jadi kita semua dikeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam barang-barang ya bersama dari sejak Adam sampai akhir zaman dikeluarkan barang-barang dikumpulin untuk apa untuk sebuah persaksian ya Allah ingin membuat persaksian pada jiwa-jiwa mereka alastu bi-rabikum maka disebut the day of alastu bukan dengan santun Allah mengatakan bukan ke aku ini robmu gitu ya bukan ke aku ini Tuhanmu Allah tidak mengatakan marobuka marobuka itu nanti dikubur ya Allah mengatakan alastu bi-rabikum dan subhanallah kita bisa menjawab kolu bala syahita kita yang masih berparuh belum ada fisiknya bisa menjawab oleh karena itu saya dapat dari disertasinya dokter saya lupa namanya artikelnya ada sedikit artikelnya itu mengatakan bahwa disitulah di install tiga hal ini pertama adalah Allah dikenalkan dirinya tadi kita bahas yang kedua fitrah yang ketiga knowledge ilmu jadi tiga hal ini sudah di install di alam ruh dan wadah untuk menal Allah dan wadah untuk menerima ilmu adalah fitrah itu sendiri untuk apa itu dilakukan agar manusia itu nanti bisa menerima kitab Allah ketika ada di dunia menerima tugas maka fitrah itu ada mengatakan fitrah itu juga bukan hanya hilkoh bukan hanya primordial nature tapi fitrah itu juga order nature jadi kesiapan untuk menerima tugas dari Allah oleh karena itu fitrah dan kitab Allah ini compatible maka Ibn Taymiyah mengatakan fitrah yang dalam diri manusia disebut fitrah al-garizah sementara kitab Allah disebut fitrah al-munazalah karena compatible setiap apapun yang ada di kitab Allah pasti relevan dengan fitrah dan fitrah manusia pasti cocok dengan apa yang dalam kitab Allah kalau fitrah kita menolak apa yang dalam kitab Allah berarti fitrah kita sudah menyimpang fitrah kita sudah bergeser kalau Ustaz Dr. Samsudi Aris disebutnya fasadul fitrah the corrupted itu keras banget ngomong itu corrupted fitrah fitrah yang sudah korupsi atau corrosion oke ya nah ini tadi definisi yang saya sampaikan ini definisi yang saya ambil dari banyak definisi yang paling sering ya dimunculkan oleh para ulama ini to know God marifatullah to do good akhlak yang ketiga to accept the true knowledge ilmu oke clear ya oleh karena itu ketika dikaitkan dengan fitrah ayah bundaan maka dalam fitrah ayah bundaan itu ada kecenderungan untuk beriman untuk menyuruh kebenaran untuk membangun misi keluarga dalam rangka menuju Allah ada kemampuan untuk berakhlak menjadi ayah dan ibu yang baik karena ada fitrahnya itu yang ketiga kemampuan untuk menerima hakikat-hakikat tentang kebenaran tentang bahagia tentang cinta tentang kehidupan dan seterusnya nah ini ada pesan dari seorang ulama Syekh Abdul Hassan Ali Hassan Al-Halabi sama Syekh Abdul Rahman Al-Bani dalam bukunya Madhala Ila Tarbiya Fi Daw'il Islam dia mengatakan murobi pendidik sesungguhnya adalah secara mutak adalah Allah karena Allah Allah yang telah menciptakan fitrah itu dan Allah juga yang telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh bekerja dengan tahapannya jadi Allah pertama menciptakan fitrah yang kedua sediakan jalan yang ketiga Allah jualah telah menetapkan kitab Allah untuk memandu fitrah itu agar tumbuh semakin indah sempurna dan berbahagia maka ayah bunda just follow the fitrah katanya maka pendidik ayah bunda ikuti aja fitrah itu kata ulama ini ya pandulah dengan kitab Allah maka menjadi bahagia dia begitu ya nah ini gambarannya seperti itu jadi sudah banyak yang ingetin ya dalilnya sudah risetnya sudah nah ini kemudian saya gali ya karena saya seorang konsultan dan seorang konsultan itu biasanya bicara tentang knowledge management gitu kan fitrah itu ada apa aja sih akhirnya saya temukan di buku kitab Mizanul Amal Imam Ghazali dan kitab Kimia As-Sa'dah itu ada delapan fitrah ini delapan fitrah ada fitrah iman gitu ya jadi tadi ya jadi korl dari fitrah itu fitrah iman yang kedua ada fitrah bakat terkait dengan keunikan yang ketiga adalah fitrah belajar dan benalar yang keempat adalah fitrah inferioritas dan sosialitas yang kelima fitrah jasmani yang keenam fitrah seksualitas jadi ayah jadi ibu gitu itu fitrah yang ketiga fitrah keindahan dan bahasa yang keempat fitrah perkembangan dan ini bukan multiple intelligence ya jadi pilih yang mana bukan ini semua wajib ya untuk ditumbuhkan dalam diri anak-anak kita nanti refleksinya ini kepada fitrah kaya bundaan gitu ya misalnya kalau fitrah iman seorang ayah adalah bagaimana seorang ayah itu bisa menumbuhkan iman bagaimana seorang ayah imannya diukur dari seberapa dia dalam misinya menuju Allah seorang ibu bagaimana imannya diukur dari bagaimana dia menjadi makmum yang setia bagi suaminya ya bagaimana dia bisa menurunkan misi keluarganya menjadi kurikulum di rumah itu keimanan seorang ibu nanti kita akan bahas ya ini sekedar lewat saja oke ya nah ini konsep jiwa fitrah ada di mana ada di sini jadi kalau fitrah itu ada N-A-Q-R ya ada nafs ada kolop ada akal ada ruh gitu ya fitrah ada di sini musuh fitrah apa goflah jadi kalau tarikannya ke bawah ke syaitan dia jadi goflah lalai dia lalai jadi ayah lalai jadi ibu kalau lalikannya ke atas maka dia menjadi bahagia mutmainah jadi tenang makanya orang-orang yang melalaikan fitrahnya gitu ya itu kesannya melepas tanggung jawab ya titipin anak di mana-mana gitu ya padahal sebenarnya dia sedang merusak dirinya gitu ya dia sedang merapuhkan pernikahannya gitu ya jadi jangan kira kalau suami istri bisa berdoa lagi di rumah anak-anak semua dikirim ke sekolah kita bisa tenang gak ada anak-anak jangan kira ya itu justru meremahkan pernikahan ya itu justru apa yang namanya apa merapuhkan pernikahan ya karena terjadi apa yang disebut dengan kelalaian gitu ya kelalaian atrofi kalau di ilmu fisika ya jadi apa ya karunia yang dilalaikan tersebut atrofi fitrah saya tulis di facebook oke ya nah ini 8 fitrah nah gitu jadi kenapa fitrah itu diberikan Allah karena manusia akan dijadikan halifah di muka bumi maka fitrah itu harus interaksi dengan alam gitu ya kemudian dengan zaman dimana hidup kemudian harus dipandu dengan kitabullah jadi ini 4 dimensi peradaban oleh karena itu pendidikan harus mencakup empat ini gitu ya apapun pendidikannya harus mencakup ini bagaimana interaksi fitrah manusia dengan alam dimana ditinggal dengan zaman dimana dihidup dengan panduan kitabullah sehingga nanti tercapailah peran peradaban terbaik atau dauril haduriah ini saya ambil dari Imam Ibn Khaldun ya tentang konsep peradaban dikaitkan dengan fitrah jadi pendidikan itu mengantarkan akal kita dari fitrahnya kepada peran peradaban yang disebut dengan insan kamil gitu ya orang yang memiliki peran peradaban atau dikurang disebut dengan perannya dalam spesifiknya ada peran individual ya rahmatya alamin bashirawan nadiro peran komunal dan seterusnya oke saya cepetin aja ini oke jadi fitrah itu dalam langkah ini teman-teman sekalian agar kita nanti mampu untuk menjadi hambanya gitu ya jadi seorang ulama menyebut menjadi hamba Tuhan itu kemampuan itu sudah diinsul gak mungkin Allah menyatakan kalau kemampuan ya apa kemampuan ubudiah itu tidak diinsul dalam diri manusia tersebut dengan fitrah tadi 8 fitrah ini ya maka semua dimensi fitrah tadi itu arahnya ke ubudiah gitu ya bagaimana spiritual manusia bukan sekedar kebatinan tapi diarahkan ke ubudiah kepada Allah SWT gitu ya gimana bakat manusia bukan sekedar cari makan cari profesi gitu narsis di Youtube jadi gamers tapi bagaimana itu digunakan di jalan Allah jadi solusi bagi umat belajar juga sama bukan learning for learning bagaimana fitrah belajar itu digunakan juga di jalan Allah dalam rangka apa membuat inovasi bagi umat jadi semua diarahkan ke ubudiah ya termasuk ke dalam berkeluarga seksualitas bukan sekedar seks laki-seks perempuan untuk reproduksi untuk kawin ya tapi bagaimana diarahkan ke ubudiah ya membuat rumah tangga yang sakinah ya mendidik anak-anak agar menjadi hamba Tuhan yang baik gitu ya agar tadi mencapai peran peradaban terbaik maka semua dimensi-dimensi fitrah ini tadi 8 dimensi itu sebenarnya dalam rangka ubudiah dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai halifah di muka bumi dalam konteks ini maka kita bisa bayangkan ya menjadi ayah ibu itu bukan main-main sepakat gak menjadi ayah ibu itu adalah bagian dari peradaban itu sendiri ya maka jangan sampai dilalaikan karena efeknya nanti ke kita juga tuh pasti tuh ya setiap fitrah yang kita lalaikan nanti dampaknya ke diri kita oke Bapak Ibu nah ini kenapa generasi terdahulu ini begitu hebat ya ini bukan karena sistem pendidikan formal ya tapi ini apa saya lihat 80% ini akibat dari pendidikan keluarga sama komunitas jamaah ya selebihnya baru ada diri luar gitu ya nanti kita gak bahasin lebih dalam nah ini hamka sudah mengeluh ya tahun 50 bahwa banyak orang sekarang hebat dalam akademis tapi tidak tumbuh ya fitrahnya mati dia karena dia bukan orang masyarakat kita hidupnya untuk ego tadi egocentrik ya pekerjaan jadi Tuhannya dan seterusnya gitu tidak punya cita-cita atau punya misi lain daripada kesenangan dirinya egocentrik kan pribadinya tidak kuat jadi kalau sekarang orang mulai membahas itu ya adanya egocentrik adanya hustle culture orang-orang yang cuma sibuk kesenangan dirinya ini hamka sudah mengingatkan ya orang yang apa luar biasa ya beliau alih tasawuf juga nah oke jadi fitrah ini seperti benih Bapak Ibu jadi kita tumbuhkan seperti benih gitu ya maka akan tumbuh jadi pohon yang baik nah gitu ya maka kalau bicara ahlak itu bicara pohon kan ya ahlak itu bicara buah gitu ya nah ini jadi kalau kita bicara fitrah seperti ini ini gambarannya kalau dia tumbuh jadi kehidupan nah kita gak sempat bahas ini lebih dalam jadi Bapak Ibu tahu bahwa fitrah itu benih kalau dia tumbuh jadi kehidupan kalau dia tumbuh lagi menjadi mission of life ya sama kayak pohon tadi ya kalau dia tumbuh jadi buah jadi ahlak jadi peran gitu makanya ketika bahas tentang ahlak gitu ya kita bicara tentang fitrah lihat ya ini delapan karakter muslim ya dari bukunya Yusuf Kordowi ini delapan fitrah nah maka perhatikan ya ada kaitan yang kuat antara fitrah dengan dengan ahlak jadi ahlak ini gak mungkin tumbuh tanpa fitrah cuma sayangnya manusia karena kita ya kebanyakan umat islam ini karena mengandut barat ketika bicara tentang karakter muslim kita bicara tentang metode barat gitu ya bagaimana anak dihukum gitu ya bagaimana dicambuk segala macem ya reward and punishment segala macem agar ahlaknya muncul padahal bicara ahlak itu bicara fitrah sepakat gak ini misalnya contoh ya ini ada ahlak namanya salimul akidah sahihul ibadah ya anak-anak yang akidahnya salim yang ibadahnya benar perhatikan baik-baik mungkin gak salimul akidah dan sahihul ibadah itu tumbuh kalau fitrah iman gak tumbuh mungkin gak gak mungkin misalnya lagi ya ini kodirun ala kasbi ya mampu untuk berusaha yang kedua nafiun ni guarihi ya bermanfaat bagi orang lain mungkin gak tumbuh tanpa bakat yang tumbuh tanpa ego yang tumbuh dengan baik gak mungkin gitu ya jadi semua ahlak ini adalah puncak-puncak dari pendidikan yang itu dimulai dari fitrah maka fitrah itu benih sementara ahlak itu adalah buah oke ya saya terusin ya saya cepetin lagi ini kalau digambarkan skemanya begini jadi semua fitrah tumbuh ujungnya ke ridha Allah gitu ya saya cepetin lagi nah ini seperti ini nah maka ya ibu jadi galiner nah ini masuk baru fitrah ini masih panjang ya gak apa-apa jadi tahapan pendidikan seperti ada tarbiyah ada ta'adib ada ta'lim ya maka ini penting saya gambarkan begini nah tarbiyah itu berbeda ya dengan ta'lim nah ta'lim ini dia lebih ke pengajaran kalau tarbiyah dan ta'adib itu lebih kepada pendidikan educating kalau digambarkan secara usia maka sampai umur 10 tahun gitu ya itu tarbiyah sama ta'adib itu dominan nanti mulai sebelah ke atas mulai boleh nih masuk unsur dari ulama gitu ya anak-anak mulai butuh ilmu gitu ya mulai butuh lembaga butuh sekolah misalnya gitu ya tapi untuk ilmi-ilmi yang terkait dengan ilmu yang pokok dalam kehidupan tapi peran ayah ibu itu terus sampai umur 15 gak boleh hilang gitu ya nah maka penting nih ayah bunda ketika misalnya ingin membording anak gitu ya masih esanawiyah kalau masih esanawiyah sebaiknya cari boarding yang ayah ibunya lengkap gitu ya atau boarding yang ada homestaynya jadi bukan di asramakan tapi kalau SMA udah bebas ya SMA itu sudah di luar masa anak tapi sepanjang masa anak masih butuh sosok ayah ibu yang lengkap gitu ya jadi ini penting kalau enggak jadi banyak masalah tuh oke nah ini maka perlunya community based education saya ingin cepetin saya ingin sampai ke slide ini ya sebentar oke ini tahapan fitrah gitu ya nanti kita akan bahas ini saya ingin sampai nah ini jadi ini family education ya jadi pendidikan rumah itu seperti ini ini peran fitrah-fitrah yang harus ditumbuhkan ini peran ayah ibu gitu ya kalau digambarkan seperti ini saya maaf maaf ya ini prinsip dari FB nah ini nah ini ayah ibu nah ini anak-anak generasi peradaban atau tadi ya benih menjadi pohon maka peran ayah ibu ini penting enggak bisa enggak nah ini peran ayah ibu peran fitrah ayah peran fitrah pernah lihat slide ini jadi ini urutannya berdasarkan fitrah jadi secara fitrah iman ukuran iman seorang ayah itu a man of mission and vision ya sementara fitrah ibu adalah person of love and sincerity gitu ya ini saya dapatkan dari Ustadz Adina Rusvi gitu ya nah secara fitrah bakat secara fitrah belajar peran ayah itu thinking system builder pembentuk sistem berpikir fikroh nah kalau ibu itu pembentuk wisdom ya atau kebijaksanaan atau knowledge keeper jadi sepanjang sejarah itu peran ibu itu merawat benih ya apa storytelling kisah-kisah syair itu ibu tapi kalau ayah membentuk sistem berpikir di rumah jadi kalau anak itu oon itu ayah kalau anak itu kurang bijak itu ibu gitu ya nah kalau bakat ya ayah itu profesional builder maka penting nanti kalau para ayah punya bakat kemudian jadi bisnis melibatkan anak-anak biar anak-anak langsung mencontoh dari ayahnya gitu ya nah kalau peran ibu lebih kepada owner conscience morality ya membentuk moral membentuk kesadaran gitu ya nah berikutnya kalau secara bahasa ayah itu great narrator jadi di Al-Quran itu menarik ya ternyata yang banyak ngomong itu ayah bukan ibu gitu ya ada seorang meneliti bahwa di Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak ternyata 14 dialognya ayah sama anak dua dialog ibu sama anak satu dialog berdua jadi banyakan siapa ayah maka doa-doa narasi-narasi yang keren di Al-Quran itu ayah ayah Ibrahim alaih salam ayah Yaakob alaih salam dan seterusnya jadi itu ayah-ayah yang punya great narrator kalau ibu itu penjaga harmoni penjaga keindahan aesthetic keeper nah ayah berikutnya peran ayah masculine supplier jadi kalau ada anak laki melambai itu kurang ayah kalau anak perempuan kasar kurang ibu atau ibunya ada tapi ibunya masculine karena laki dan perempuan butuh supply yang seimbang anak laki butuh 75% supply masculine dari ayah 20% supply feminine dari bunda jadi laki-laki yang tangguh tapi dia lembut kalau ayah bunda atau bunda punya suami kasar ada kemungkinan dia kurang supply ibu punya ibu tapi ibunya galak akhirnya jadi ketika punya istri galak juga bisa juga atau peragu sebaliknya jadi penting ini memahami supply ini kalau anak perempuan itu 75% supply feminine dari bunda 25% supply masculine dari ayah agar menjadi mamum yang setia penuh cinta tapi tidak rapuh nah ini peran-peran ini fitrah kalau ini tidak ditumbuhkan cara ditumbuhkan itu bagaimana? ya didika anak anak itulah karunia dalam rumah kita maka kalau anak-anak itu tidak ada dalam rumah tangga kita sulit bagi kita untuk menumbuhkan fitrah ayah bunda ini bagaimana seorang ayah punya misi-visi yang jelas bagi keluarga masa depan kalau tidak ada anak-anak untuk ditunjukkan kemana misi-visi kalau cuma sama istri yang kedua pembentuk sistem berpikir gimana ya apa yang mau dibentuk kalau tidak ada anak-anak paling anak orang jadi itu Bapak Ibu kenapa tadi saya mengatakan kalau fitrah itu dilalaikan maka itu jadi bahaya buat kita menjadi keburukan buat kita karena kita melalaikan karunia bahkan jadi kerapuhan rumah tangga maka anak-anak itu bukan beban anak-anak itu karunia karena dengan anak itulah fitrah kita jadi merekah indah sepakat gak? jadi konsep dasarnya begitu oke ya nah ini kalau digambarkan seperti ini ini fitrah keluarga jadi diawali dari misi tadi ya jadi iman ayah itu jelas sejak muda ayah itu jelas apa yang mau diperjuangkan di jalan Allah dari misi ayah jadi misi keluarga dari misi keluarga jadi misi pendidikan sama misi bisnis kemudian jadi legacy nah ini urutannya begini ada atas ke bawah ya nanti ayah sebagai leader ayah itu man of mission and vision tadi menggambarkan yang peran pertama one who knows the way shows the way and gets the way sepakat ya oke saya terusin ya nah ini fitrah iman jadi kalau di break down satu-satu nih jadi tadi peran ayah man of mission and vision ini terkait dengan keimanan jadi iman itu gak bisa cuma diceramahin gitu ya harus dikasih contoh anak-anak itu harus diperlihatkan ya bahwa ayahnya itu siang malam bekerja untuk umat siang malam bekerja untuk dakwah makanya anak-anak di Palestina ya dia melihat betul ayah ibunya berjuang kan nah kalau di Indonesia gimana ya tunjukin ya bukan cuma cari uang ya kemana cari uang ya kemana berangkat kantor jangan ya sebutkan ayah sedang jihad ayah sedang menolong anak yatim agar di Indonesia tidak ada lagi anak yatim ayah sedang memakmurkan masjid ayah sedang menebarkan makanan hal dan toyib misalnya begitu ya untuk umat ayah sedang melestarikan alam dengan permaculture ayah sedang menebarkan ilmu fitrah bis kepada keluarga-keluarga di Indonesia tunjukkan itu sebagai misi keimanan bagi seorang ayah jadi begitu kita kebanyakan ceramah kita kebanyakan menggurui tapi tidak menunjukkan maka ini salah satu gunanya peran itu ada di rumah ya biar kita nanti saling bolak-balik dengan adanya anak kita menguatkan fitrah kita dengan kita menguatkan fitrah kita anak juga semakin kuat fitrahnya sepakat gak? raise your child raise yourself nah ibu juga sama nih person of love and sincerity jadi tunjukkan pada anak-anak kalau ibu itu adalah orang yang setia penuh cinta ini berkesan betul ibu saya sama ayah itu setia betul ayah berjuang ibu itu support betul maka Ismail walaupun Ibrahim cuma datang empat kali tapi sangat terpesona dengan ibunya sebenarnya bagaimana Bunda Hajar sendiri membesarkan Ismail tapi bukan berarti jadi contoh ya kenapa? karena Nabi Ibrahim meninggalkan misi besar di dalam doa-doanya dan itu ditangkap oleh Bunda Hajar dengan kuat sehingga Bunda Hajar bisa menurunkan kepada anak-anaknya jadi ayah itu yang membuat misi ibu itu yang menurunkan misi keluarga itu menjadi kurikulum di rumah itu peran ibu maka ibu penting jadi orang yang setia dan penuh cinta agar mampu menurunkan misi ayah menjadi kurikulum di rumah kemudian merawat hati anak-anaknya nah ini secara generasi jadi misi itu sebenarnya chance maker kalau dalam peran fitrah da'iyan ilallah nah ini inti hidup ini sebenarnya inti fitrah itu fitrah gimana? selebihnya melengkapi nah ini berikutnya kalau diturunkan lagi dalam gimana ayah pembentuk fikrah word view ini sebut dengan ilmu-ilmu dasar tentang kehidupan harusnya ayah yang mengajarkan tentang hakikat Allah hakikat bahagia hakikat akhirat jadi gitu gak perlu jadi ulama tuh karena hakikat-hakikat ini juga penting buat kita ilmu kehidupan itu hakikat tentang bahagia anak bahagia itu nak bukan cuma cari uang bukan cuma kesenangan bahagia itu adalah adanya kepastian akan kebenaran tertinggi nak dan adanya tindakan untuk memenuhi kebenaran itu nak nah gitu misalnya jadi anak-anak tuh apa ini untuk usia tujuh ke atas ya yang sudah mulai paham narasi gitu jadi inilah yang Rasul lakukan dulu pada sahabat-sahabat muda ya ya mendidiki imanan sebelum Al-Quran gitu kan jadi kita mungkin bukan pakar Al-Quran gitu ya kita bukan-bukan ahli Quran tapi untuk memahami hakikat hidup itu wajib hukumnya karena itu ilmu fardu'ain gitu ya ini ayah yang butuh fikrah ini jadi itu keimanan ayah nah jadi kalau ibu ini merawat cinta gitu ya jadi iman itu perlu wadah dia perlu jiwa nah ibu ini yang merawat jiwa gitu ya karena perlu ada kelembutan dalam merawat jiwa kalau ayah itu menempa ibu yang mendinginkan ibaratnya pedang ya pedang itu kan tidak ditempat terus ditempat terus patah kan lihat orang bikin pedang ditempat dibakar masukin air bakar lagi tempat lagi ya yang numpah ini ayah yang mendinginkan adalah bunda gitu ya nah ini seimbang makanya tadi kalau single parent gimana yang numpah dia yang dinginin dia kan jadi aneh gitu kan jadi konflik nanti oke ya nah ini fitrah iman salah satu apa ini tahapan fitrah iman gitu ya yang kedua ini fitrah belajar jadi tadi ayah pembentuk sistem berpikir kalau ibu itu membangun kebijaksanaan gitu ya ini detailnya seperti ini saya gak akan bahas ini lebih dalam karena udah habis waktunya ya belum? oh sudah habis oke terima kasih saya nanti ini bisa dilihat ya bisa dibaca juga gak terlalu sulit ini konsep-konsep dasar tentang fitrah ayah bunda dan itu harus kita latih memang gitu ya kita generasi yang memang banyak menyimpang dari fitrah ayah bunda ini sehingga kita banyak aneh gitu ya kok saya harus repot-repot begini-begitu begitu ya kok saya harus begini karena inilah gitu ya inilah bedanya pendidikan dengan persekolahan kalau persekolahan itu kan bahkan Ki Hajar juga membedakan kalau pengajaran itu bicara lahir ya keterampilan skill kalau pendidikan itu bicara jiwa ya bicara iman bicara satu yang dalam bicara fitrah bicara adab bicara hakikat-hakikat kunci dalam kehidupan itu pendidikan ulama ini membuat sair yang sangat indah walaupun pendek sairnya bunyi begini deraskan maknamu bukan tinggikan suara karena hujan lah yang akan menubuhkan bunga-bunga bukan petir dan guruhnya Al-Hakummi Rabbikum Jazakumullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah bersabar menerakan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton